Intro Yo, hello guys, balik lagi bersama saya Diabdal, GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadu kalimosen yang lagi viral di tiktok Nah oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan juga saya upload konten terbaru di channel ini Nah, untuk kalian yang belum follow instagram dan tiktok saya kalian bisa follow juga, untuk linknya ada di pin komentar ya, kalian tinggal cek aja Oke, untuk tutorial yang kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah, dan pilih yang ukuran 16 banding 9 ya Jika sudah, buat proyek Nah, disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya, untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja Nah oke, disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bandetik akhir Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali aja lagi di bagian detik awal, dan klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih foto atau video kalian ya Karena disini saya tidak menggunakan video, jadi saya menggunakan foto aja, tapi saya sarankan kalian disini menggunakan video ya, supaya sama trendnya dengan yang di tiktok guys, oke Nah, contoh seperti ini Nah, jika kalian menggunakan foto kan tinggal panjangkan sampai di bagian detik 501 menggunakan yang ini Tapi kalau kalian menggunakan video, kalian tinggal pangkas aja sampai di bagian detik sini ya 501 menggunakan yang sebelah sini guys, pokoknya ada Oke, jika sudah kalian menggunakan video, misalnya menggunakan video guys ya, gini Kalian tinggal screenshot aja foto kalian, atau video kalian, seperti ini contohnya kalian screenshot aja langsung, seperti ini Nah, jika sudah klik saja screenshotannya, pilih bagian edit, kalian cek aja di hp kalian ya Nah, jika sudah kalian tinggal cari aja yang namanya pangkas, potong, atau jepit guys, seperti ini Nah, jika sudah cari aja deh ukuran yang 16 banding 9, seperti ini ya Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal paskan aja dengan video kalian guys ya, seperti ini Nah, jika sudah kalian tinggal simpan atau save ya, atau checklist gitu Nah, seperti ini contohnya, contoh aja ya kalau kayak gitu, kalau pakai video Nah, jika sudah kalian tinggal klik lagi tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan tempel deh disitu screenshotan kalian yang sudah kalian screenshot tadi ya Nah, karena disini saya menggunakan foto, jadi saya menggunakan yang ini aja Oke, jika sudah selesai kita tinggal perpanjang aja sampai di bagian detik akhir ya, menggunakan yang ini Nah, disini saya panjangkan aja sedikit lagi, nah kurang lebih seperti ini Jika sudah kita tinggal kembali di awal Nah, di bagian detik 5.20 ya, klik saja bagian, tanda bagian ini, move dan restroom Pilih icon yang ketiga, tandain disini, dan disini kita tinggal zoom ya Nah, contoh seperti ini Jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, biarkan kayak gitu ya, kembali Pilih lagi bagian icon ke satu, tandain di awal sini, dan disini kita tinggal geser ke sebelah kanan ya, seperti ini Oke, jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilihkan ketiga, biarkan juga seperti itu Masuk di akhir, disini ada tik 10.12, klik tanda disini, keyframe, dan geser ke sebelah kiri ya, seperti ini guys Lepaskan aja dengan ujung foto kalian yang sebelah kanan Jika sudah kita tinggal masuk di akhir, geser lagi ke tempat semulanya Di tengah ya Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga Kembali, masuk di icon ketiga, tandain lagi di awal, dan di akhir sini ubah jadi kecil lagi, jadi normal ya Nah, jika sudah selesai, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga juga Kembali, dan pangkas deh semuanya sampai di akhir Nah, jika sudah selesai, kita kembali di awal dulu, klik saja foto yang paling awal ini Masuk di bagian efek, tambahkan efek ya Pilih saja yang namanya itu, opacity, visibility, pilih yang fade in atau out Nah, untuk innya kita ubah jadi 1,80 Untuk innya ubah saja menjadi 0 Nah, jadi hasilnya seperti ini saja ya, untuk bagian foto awal Nah, kayak gitu ya Itu untuk foto awal, tidak usah diubah-ubah lagi guys, biarkan saja seperti ini Nah, jika sudah kita klik saja foto yang ini, yang kedua, yang di sampingnya yang ini ya Yang pertama, masuk saja di bagian efek, tambahkan efek Pilih saja yang namanya itu, distortion atau war Pilih ubin ya, atau tiles Aktifkan mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu, ombang ambing di bagian move atau transform Sudutnya 90 Untuk fregensinya 1 Untuk magnitude-nya ubah jadi 0 untuk di akhir Dan di awal jadi 100 ya Masuk di tengah sini, pilih kurva Pilihkan ketiga, kesini setengah Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Blur Pilih buram gerak ya, atau motion blur Gak usah diubah, tambahkan efek lagi Pilih saja yang namanya warna dan cahaya Pilih paparan gamma ya, atau exposure atau gamma Tandain di akhir 0, dan di awal jadi 1 Masuk di tengah sini, pilih kurva Pilihkan ketiga, kesini setengah Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya distortion atau war Pilih bagian turbulent display ya Untuk offsetnya ubah jadi 64 Untuk kekuatannya ubah jadi 153 untuk di awal Dan di akhir jadi 0 Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva Nah, kurvanya kasih kayak gini ya Nah, jika sudah kita kembali Masuk di bagian evolusi, ubah jadi 462 Nah, disini kita pilih yang XY Masuk di skala Ubah jadi 30 untuk di awal Dan di akhir jadi 3, 32 Dan jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva Pilihkan ketiga, kesini setengah ya Kembali Untuk oktavenya ubah jadi 1 Nah, ini sudah jadi kayak gini hasilnya Nah, kayak gitu ya Oke, jika sudah selesai Kita tinggal kembali aja Klik vote yang disebelahnya Masuk di bagian efek Tambahkan efek Pilih saja yang namanya ubin Di tengah sini ada Aktifkan mirror Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja ombang ambing Di tengah sini ada Untuk sudutnya 90 Di bagian awal ya Dan di akhir jadi minus 90 guys Jika sudah Untuk bagian frekuensi Bagi jadi 50 Untuk bagian magnitude Tubah saja jadi 0 Untuk di akhir Dan di awal jadi 65 ya So, kita cek dulu guys Oke, jika sudah kita kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Move atau Transform Pilih I Unia atau Swing Untuk frekuensinya 1 Di bagian sini Dan untuk bagian sudut 1 Jadi minus 2,5 Itu di awal Dan di bagian akhir jadi 0 Untuk sudut 2 juga 0 untuk di akhir Dan di awal 2,5 Oke, jika sudah selesai kita kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja namanya buram grep ya Di tengah sini ada Gak usah diubah Nah, jika sudah Kita tinggal tambahkan aja lagi Nano efek Pilih saja namanya Paparan gamma ya Di tengah sini ada Nah, tandain di akhir 0 Dan di awal jadi 1 Untuk bagian tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Ke sini yang setengah juga Kembali Kalian tinggal salin saja efeknya Dan tempel deh Ke semua foto sampai di akhir ya Nah, seperti biasa Kalau cepat Pilih yang ini Salin satu layar Dan klik tahan semua foto Yang belum ada efeknya Sampai checklist ya Pilih yang ini juga sudah Pilih bagian yang ini Hapus semua yang hijaunya Kecuali yang ini sisakan Jika sudah tempel Nah, jadi ini sudah jadi deh Kayak gini Oke Jika sudah kita tinggal klik saja Foto yang disini guys ya Bentar guys 1 2 Nah, disini ya Kita klik saja foto yang di bagian detik Sini 625 Pilih bagian efek Tambahkan efek Pilih saja yang namanya Gambaran tepi Pilih bagian glow scan ya Tandain di bagian awal sini 0 Dan di bagian akhir jadi 1 Jika sudah kita tinggal Kembali Nah, langkai 2 foto 1, 2 Klik ini foto yang di bagian detik 8, 19 Masuk di bagian efek Tambahkan efek Pilih saja yang namanya itu Opacity Visibility Pilih berkedip atau blink Untuk berkedipnya Wajah di 12 Nah, jadi itu kayak gini nanti dia ya Oke, jika sudah kembali Nah, ini sudah jadi ya guys ya Kita tinggal kembali di awal saja Klik tanda plus bagian bawah Klik tanda plus bagian bawah Pilih bagian yang kotak ini Dan perpanjang sampai di akhir Menggunakan yang ini Pilih titik 3 pojok kanan atas Dan tegangkan ke rekomposisi Jika sudah masuk di color dan fill Pilih yang putih Kembali Jika sudah masuk di blending dan opacity Nah, kita tinggal Eh, bentar ya Pilih yang ini dulu guys Dan gandakan 1 layer Sekali lagi gandakan 1 layer Nah, klik yang bagian atas Masuk di bagian blending dan opacity Pilih bagian contrast Dan pilih overlay Kembali Klik yang bagian tengah Masuk di bagian efek Tambahkan efek Pilih saja lainnya Dan pilih salinitar belakang ya Atau copy background Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Paparan gamma Di tengah sini ada Exposure-nya minus 90 Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu blur Pilih ghost and blur ya Untuk kekuatannya 300 Jika sudah kembali Masuk di blending dan opacity Pilih bagian perbedaan Dan pilih yang subtract guys Jika sudah kembali Klik yang paling bawah Masuk di color and fill Pilih yang ini Dan pilih yang ini ya Jika sudah kita tinggal tarik yang hitam di atas pojok kiri itu Geser di tengah sini Dan pilih yang bagian warna hitam di bawah ini Ubah jadi putih Yang putih sebelah kanan bawah Ubah jadi hitam Dan kita tinggal tarik dia yang hitam di bawah ini Seperti ini Nah Oke jika sudah kita kembali Masuk di blending dan opacity Pilih bagian gelapkan Dan pilih yang multi flight Nah untuk kalian yang request 3D Itu mungkin besok ya guys Saya buatnya Soalnya mentahannya belum saya kumpulkan semua Jadi sabar aja ya Mungkin besok kalau bisa ya Oke Jika sudah selesai Kita tinggal pilih saja yang bagian Pengaturan pojok kanan atas 30 PS jadi 60 Dan export Nah oke guys Mungkin sekian pada video saya Jika kalian suka dengan video ini Kalian like, share, dan subscribe Dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Oke saya pamit dulu bye Sampai bertemu di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya